Intro Halo sahabat semua jumpa lagi dengan Ayo kids to Halo Sahabat kids Membahas dunia hewan tentu tidak akan ada habisnya ya Bagaimana tidak Di dunia ini terdapat berjuta juda jenis hewan Yang hanya sebagian kecil Bisa langsung kita lihat di sekitar kita Dan bahkan selebihnya belum pernah kita melihatnya Selain itu di dalam dunia hewan Kita bisa menemukan hal-hal unik Yang membuat kita tertarik untuk mengetahuinya Dan keunikan hewan-hewan tersebut Bisa saja kita jumpai dari jenis spesies Bentuk, warna, ukuran, makanan Cara berkembang biak, dilaku, dan lainnya Tau gak ya Ternyata ada jenis hewan unik berasal dari Amerika Yang kebal dengan bisa ular loh Selain itu hewan ini juga memiliki kebiasaan unik Yaitu suka menggendong anak yang kemana-mana Juga paling jago mengelabui lawannya Hewan tersebut bernama Oposum Mau tahu fakta tentang Oposum? Tidak perlu menunggu lama Mari kita simak informasinya Oposum adalah hewan mamalia yang berkentung atau marsupial Yaitu memiliki kantung di perut Oposum memiliki ciri bulu berwarna putih Abu-abu, hitam, dan ekornya tidak berbulu Oposum terdapat kurang lebih 60 spesies Yang dapat ditemukan di Amerika Serikat Mesiko, Amerika Tena, Amerika Sultan, dan Kanada Eits, tapi jangan lupa Bagi yang belum berlangganan Silakan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih Oposum termasuk hewan marsupilak kecil Ukuran tubuhnya sekitar 76 cm Berat rata 4 hingga 6 kg Dengan ukuran tersebut berarti Oposum hampir sama Dengan ukuran anjing kecil Jika kita perhatikan bentuk fisik Oposum Memiliki kesamaan dengan tikus dan pupai Tapi, apakah Oposum juga termasuk hewan mengerat? Bukan Ternyata Oposum tidak ada kaitannya dengan hewan mengerat Oposum adalah kelompok hewan marsupial Seperti kanguru Yaitu hewan yang berkentung Yang fungsinya digunakan untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya Habisnya dari Oposum Yaitu di pohon-pohon, dekat rawa, dan sungai Bahkan mereka suka berlama-lama di atas pohon loh Walaupun mirip dengan pupai Oposum tidak melakukan hibernasi Namun akan melambat metabolisme tubuhnya ketika musim dingin Sementara saat musim panas akan menjilati tubuhnya agar tetap dingin Oposum termasuk hewan omnivora Jadi bisa makan buah-buahan Rumput, kacang-kacang, cacing, dan daging hewan lainnya Bahkan Oposum yang tinggal dekat perkotaan Akan memakan makanan Sisi yang dibuang di tempat sampah loh Seperti hewan berkentung lainnya Induk Oposum akan membesarkan anak-anak di dalam kantungnya Hingga mandiri Namun ada hal unik yang dilakukan Induk Oposum Dalam maksud anaknya Yaitu akan menggendong anak-anaknya di atas punggungnya Atau memegang ekornya Kemana pun Induknya pergi selama satu hari Sebelum anaknya melepaskan di alam bebas Oposum menikmati sebagai hewan paling jago pulau-pulau mati Dalam menghindari predator Yaitu dengan cara menjatuhkan diri dan pulau-pulau mati Bahkan aktingnya sangat sempurna Seperti hewan yang mati sesungguhan Yaitu bibir di tarik ke atas Tidak menjulur Gigi terlihat Air berbusa di sekitar mulut Mata tertutup Dan menggunakan cairan yang berbau busuk dari anusnya Predator yang melihatnya Dijamin tidak akan memangsanya Karena dikira Oposum tersebut mati Karena serangan penyakit Yang membuat tak jembali kemampuan akting pura-pura mati tersebut Sanggup bertahan hingga 6 jam loh Oposum memiliki kelebihan kebal terhadap racun ular Dan kalah jengki Bahkan seringkali menjadikan ular berbisa sebagai mangsanya Oposum secara alami Bukan hewan yang memiliki umur panjang Tentang itu beri Oposum berkisah Antara 2 hingga 4 tahun Ancaman rasa yang terjadi terhadap hewan ini Yaitu seringnya ditabrak Kendaraan saat malam hari Itu dikarenakan Oposum selalu beradaptasi di jalan raya Setelah itu seringkali manusia menjaga Oposum Untuk disingkirkan atau dimakan Di alam bebas Terus beri burung pemangsa Burung hantu Anjing domestik Anjing hutan Rubah merah Rakun Kucing hutan Dan ular besan Nah demikian informasi singkat tentang Oposum Bagi kalian yang suka dalam video ini Kasih like-nya ya Terima kasih Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih